Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Magic Traders. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Amin. Di video kali ini, seperti biasanya, kita akan analisa beberapa saham yang di-request teman-teman di grup Telegram Magic Traders. Dan tentunya ini disclaimer on. Tidak ada ajakan beli ataupun jual. Jadi buat teman-teman, silakan dianalisa kembali ya. Dan disesuaikan juga dengan style trading teman-teman masing-masing. Jangan lupa juga gunakan money management ya. Kita langsung mulai aja. Untuk hari ini, indeks turun 1,15% teman-teman ke level 6.640. Ya, dia gagal ya. Hari ini mempertahankan 6.700-nya. Dan saat ini posisi turunnya dalam juga. Kalau kita lihat, ada support terdekatnya di area 6.600 teman-teman. 6.600 potensi akan tertahan ya. Di sini akan tertahan menurut saya di area 6.600 ini. Namun jika jebol, ada support lagi ya. Itu di area merah teman-teman. Ini jauh juga. Itu ada di 6.479 hingga 6.550. Di area merah ataupun support dari 1 November ya. Kalau kita tarik jauh ke belakang, itu dari November. Itu diuji dan berhasil tertahan ya. Saat dia rally, kemudian koreksi ya. Koreksi, tapi tertahan di area 6.479 itu. Ya, semoga sih untuk IHSG-nya berhasil ya. Berhasil mantul dari area 6.600 ini. Oke. Dan kalau kita lihat data, hari ini asing net sale sebesar 881 miliar rupiah. Kita lanjut ke analisa yang di-request, teman-teman. Yang pertama ada TEMAS. Ya, untuk TEMAS hari ini turun 3,19 persen ke harga 2.730. Kalau kita lihat dari tren untuk TEMAS ini masih oke ya, teman-teman ya. Masih oke dengan support terdekat itu di area 2.690 ya. Di sini hingga 2.650 terdekatnya. Selanjutnya ada 2.540. Ada potensi tertahan, teman-teman ya, di area 2.650 ini untuk TEMAS. Sedangkan resistennya ada di area 3.000-an ya, teman-teman. Jadi di area 2.900 hingga 3.000. Di sini kalau kita kasih area, ya sekitar inilah, teman-teman ya. 2.900 hingga 3.000. Itu untuk TEMAS hari ini sempat ke 2.890, namun belum kuat dan kempes lagi, teman-teman. Dan potensi tadi sih tertahan ya, di area 2.650 hingga 2.700 itu terdekatnya untuk TEMAS. Masih oke, masih uptrend. Kita lanjut ya, setelah TEMAS ada atap. Untuk atap hari ini turun 3.23 persen ke harga Rp120. Volume penurunannya sedang-sedang saja, sempat naik ke Rp124, ya teman-teman ya. Rp124 ataupun harga closing kemarin karena open-nya tadi di Rp119. Ya, ataupun masih juga menguji area resisten, teman-teman. Di area Rp120 hingga Rp123 ini merupakan resistennya yang belum bisa ditembus ya. Dari mulai penurunannya di April 2022. Mencoba break di Mei, 30 Mei dan 31. Ini belum bisa juga. Dan 2 minggu kebelakang ya, kalau kita lihat dari Juni, 30 Juni itu belum bisa juga break ya. Kalau kita lihat harga tertingginya di beberapa hari kebelakang memang break ya. Cuman dia kempes lagi. Itu untuk atap. Untuk potensinya menurut saya sih masih akan mencoba ya. Akan uji resisten terdekatnya di Rp123 ini. Rp123 hingga Rp128 untuk atap. Jadi menurut saya sih masih akan menguji area resisten kembali. Itu untuk atap. Kemudian ada ASA. Untuk ASA kemarin juga sudah kita analisa ya potensi lanjut. Dan memang hari ini lanjut naik 10,71 persen ke harga Rp248. Akhirnya dia break juga di area Rp226 hingga Rp230. Tertinggi tadi sempat ke Rp256 namun gagal closing di high-nya ya. Hanya closing di Rp248. Dari volume juga masih oke besar target selanjutnya ya di area Rp268 hingga Rp286 dengan support di Rp226 hingga Rp230. Itu untuk ASA. Jadi masih berpotensi dia lanjut. Cuman kalau kita lihat-lihat dari pergerakannya mulai naik teman-teman ya dari tanggal 30 Juni ini. Mudah lumayan juga kenaikannya teman-teman ya sekitar 60 persenan. Jadi kalau teman-teman memang sudah ada barang mungkin dari area Rp200 mungkin ya Rp196 hingga Rp200 ini. Kalau memang teman-teman sudah ada barang di sini itu pasang trailing stop aja ya teman-teman ya. Buat mengamankan kalau memang dia ada koreksi. Itu sih buat ASA ya buat teman-teman yang sudah ada barang. Kalau potensi sih menurut saya masih ada ke Rp268 hingga Rp286. Oke kita lanjut ada KJN. KJN Ya ada keridak jaringan Nusantara. Hari ini naik 13 persen. Keharga Rp222. Kalau kita lihat dari volume kenaikannya juga besar ya. Kemarin sempat naik 14 persen. Hari ini 13,85 persen. Volume oke. Trend jangka pendeknya. Ya masih oke sebenarnya teman-teman ya. Dia sempat di sini ARB ya beberapa hari. Kemudian hari ini mantul. Resisten selanjutnya itu ada di area Rp250an teman-teman. Di area Rp248, Rp250. Ataupun di hike-nya hari ini ya. Di hike-nya hari ini. Untuk Keridan Nusantara ini teman-teman. Di area Rp248 itu Resisten selanjutnya ya. Untuk KJN. Dilihat juga ya teman-teman. Ini geraknya kalau turun sadis juga ya teman-teman. Sadis juga. Jadi yang ada barang selalu usahakan pasang trailing stop ya. Untuk mengamankan cuan. Kalau yang belum ada barang dan mau masuk. Ya untuk target berikutnya menurut saya sih. Akan menguji lagi di Rp248. Cuma kalau memang dia itu nggak kecapai ya. Siap-siap aja haki ya teman-teman ya. Jangan berharap banyak gitu. Jadi buang dulu aja. Nanti lihat Pergerakan berikutnya ya. Jadi jangan ditahan-tahan dulu. Karena lihat histori sebelumnya itu Turunnya juga Lumayan ya. Lumayan Lumayan serem gitu. Jadi mending buang dulu. Nanti lihat lagi pergerakannya. Itu ya. Untuk KJN. Support terdekatnya Ada di Rp200 ya. Untuk saat ini. Ini di area Rp200. Di sini teman-teman. Untuk KJN. Oke. Kita lanjut. Ada PNBN. Ya. PNBN hari ini naik 0,80% Ke harga Rp1.890. Kolom kenaikannya Lumayan besar juga ya. Untuk PNBN mini. Trendnya uptrend. Jangka pendek Ataupun Gambar besarnya ya. Untuk PNBN teman-teman. Oke. Ini Kita lihat lagi Di daily-nya juga Masih oke. Area support terdekatnya Di low candle-nya hari ini teman-teman ya. Di area Rp1.800. Itu area support terdekatnya. Di Rp1.790.000 sampai Rp1.800.000 ya. Itu terdekat ya. Support terdekatnya. Sedangkan resisten ya di height-nya hari ini ya. Di area Rp1.960.000-Rp1.950.000. Itu untuk PNBN. Potensinya ya Masih bergerak terbatas menurut saya. Dia menguji resisten lagi ya. Di area Rp1.960.000 ini. Kemudian ada BBRI. Untuk BBRI hari ini turun 1,22 persen. Ke harga Rp4.060.000. Kalau kita lihat volume penurunannya besar. Trend jangka pendek downtrend. Trend besarnya juga. Untuk BBRI ini masih downtrend ya teman-teman ya. Masih downtrend. Saat ini seperti apa? Kalau untuk trading jangka pendek menurut saya sih belum ya. Untuk setup entry-nya belum ada ya. Untuk saat ini kalau untuk trading jangka pendek. Namun kalau memang teman-teman Mau swing itu ada support di Rp3.820.000-Rp3.870.000. Di area Rp3.800.000an. Untuk area support berikutnya dari BBRI. Kalau yang mau mulai cicil gimana? Kalau untuk cicil menurut saya sih masih oke ya. Kalau teman-teman baru mau cicil ya. Baru mau cicil menurut saya sih masih oke. Untuk BBRI ini. Targetnya kemana? Targetnya kalau kita lihat di daily ya. Daily ya ke area Rp4.400.000 sampai Rp4.500.000. Itu target untuk swing ya. Tapi belinya dicicil ya. Untuk BBRI-nya. Kita lanjut. Setelah BBRI ada laba. Untuk laba hari ini turun 3,29 persen ke harga Rp147.000. Kalau kita lihat dari volume penurunannya juga besar ya hari ini teman-teman ya. Trendnya kalau kita lihat jangka pendek yang masuk ke area side twistnya ya. Sedangkan kalau kita lihat dari Juni. Ini awal-awal Juni dia. Pertengahan Mei ya dia mulai naik. Juni dia mulai turun. Dan pertengahan Juni ini side twist ya. Cenderung ke side twist. Untuk laba. Saat ini ya ada di area side twist teman-teman. Untuk area supportnya itu di area 140 ya. 140an untuk area support terdekatnya. Sedangkan untuk area resistance di area side twistnya ini ada di area 150an teman-teman. Nah ini merupakan support dan resisten terdekat untuk laba. Potensinya menurut saya dia kalau memang turun ya akan tertahan ya. Di area 137 sampai 140. Resisten terdekat di 156. Oke lanjut setelah laba ada ASA. Untuk ASA hari ini turun 3,85 persen ke harga 1.625. Volume penurunannya sedang-sedang saja ya teman-teman ya. Kemarin turun. Hari ini pun masih dibawa turun untuk ASA. Supportnya terdekatnya ya di area 1.600 untuk saat ini. Potensinya untuk ASA ya kalau memang turun menurut saya sih tertahan ya. Di area 1.600. 1580 sampai 1.600. Menurut saya tertahan dengan resisten di area 1.700. Oke trendnya masih downtrend. Jangka pendek ataupun gambar besarnya untuk ASA ini masih downtrend. Kalau kita tarik trend lain ya dari 30 Mei itu dia mendekati area trend lainnya cuma belum mampu ya dia turun kembali. Itu. Oke kita lanjut. Ada CMPP. Ya untuk CMPP hari ini melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. 9,49 persen ke harga 300. Volume-nya juga besar. Beberapa hari juga arah ya. Arahnya memang 9 persen untuk CMPP karena ada kartu kuning ya teman-teman ya. Oke. Resisten selanjutnya di mana? Resisten selanjutnya untuk CMPP ya. Ya di 340-an ya teman-teman ya. Jadi di area 320 yang pertama. Selanjutnya di area 340. Potensinya kalau kita lihat dari volume. Potensinya lanjut ya teman-teman untuk CMPP. Cuma perlu diingat juga ya geraknya CMPP itu hampir sama dengan apa tadi? Kajen ya. Jadi yang sudah ada barang ya itu. Saya cuma bisa mengingatkan ya pasang trailing stop. Pasang trailing stop. Itu untuk CMPP. Jadi potensi sih masih ke 320 yang pertama ya. Yang kedua 340 dengan supporter dekat ya di area 280-an. Itu untuk CMPP. Setelah itu kita lanjut ke Digi. Ya untuk Digi hari ini stagnan saja teman-teman. Di harga 54. Downtrend. Trendnya teman-teman ya. Trendnya downtrend kalau kita lihat gambar besarnya. Sedangkan kalau kita lihat trend kecilnya ya. Dia masih side twist ya teman-teman. Di 54 sampai di 58. Selama dia masih berada di 54. Menurut saya sih oke. Potensinya ya masih ke area 58. Maupun kalau dia jebol 53. Menurut saya sih jangan bermain dulu. Kalau dia di bawah 53 ya. Jadi patesin aja di 53. Kalau teman-teman ada barang di sini. Targetnya tadi masih di area 58 untuk Digi. Lanjut. Setelah Digi ada TRJA. Ya untuk TRJA hari ini turun 0,87 persen. Ke harga 228. Volume penurunannya kecil. Kalau kita lihat trendnya masih side twist ya. Dari Juni ya. Dari awal Juni sampai saat ini trendnya masih side twist untuk TRJA. Di area 236 ya. Untuk area resisten terdekatnya 236. Dan area supportnya di 220 terdekatnya seperti itu. Kalau untuk TRJA menurut saya masih oke ya. Dia di fase side twistnya dan volume-volume naik atau turunnya ini sedang-sedang saja. Jadi ada potensi naik atau turun pun terbatas ya. Naik atau turun terbatas untuk TRJA. Oke tadi ya support 220, resisten terdekat 236. Oke lanjut ada BBCA. Ya untuk BBCA hari ini sama dengan BBRI ya. Turun 2,44 persen ke harga 7 ribu. Akhirnya BBCA menyentuh 7 ribu lagi ya. Semenjak jebol supportnya di 7.300-an ini teman-teman. 7.300-7.400. Dia jebol dan lanjut penurunannya. Volume penurunan juga hari ini besar. Trendnya tentunya downtrend ya. Kalau kita lihat trend jangka pendeknya untuk BBCA. Kalau untuk area support selanjutnya ya teman-teman. Itu ada di area 6.800-an. Di area 6.800-an ya teman-teman. 6.900, 6.800. Kemudian ada area side twistnya lagi di area 6.600. Itu untuk BBCA. Untuk BBCA. Kalau untuk BBCA bisa. Untuk saat ini ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu coba geraknya. Kalau memang dia turun ke area 6.900-an ya teman-teman. 6.900-an. Nah kita lihat dari volumenya seperti apa ya. Seperti itu. Kalau untuk BBRI tadi menurut saya sih bisa dicicil. Kalau untuk BBCA. Kita tunggu coba ya. Di area 6.900 terdekat seperti apa. Mantul enggak? Kalau enggak mantul jangan masuk dulu. Lihat di area 6.600. Apakah akan ke 6.600? Ya bisa iya, bisa enggak ya teman-teman. Bisa iya, bisa enggak. Jadi ya kita lihat support-support dekatnya dulu. Sementara ya di 6.900. Terus resistennya untuk BBCA ya ada di atas ini teman-teman ya. Dari area 7.300 hingga 7.400. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah BBCA ada LEN. LEN kemarin kita analisa juga. Kalau turun ambil ya sempat naik. Memang tadi walaupun berakhir turun kembali ya. Hari ini turun 6,67 persen ke harga 154. Volume penurunannya makin besar ya teman-teman. Volume penurunannya makin besar. Dia tadi naik sampai ke 172 ataupun ke area support yang tadinya di jebol ya. Saat ini menjadi resisten namun gagal ya. Dia turun kembali. Terus support saat ini di mana ya? Support terdekatnya di area 150 teman-teman. 150 hingga 140. Untuk kalian gimana ya? Kalau memang di ARB lagi cicil ya teman-teman. Beli lagi. Kalau cuan jual dulu. Ya seperti tadilah. Dia turun ambil. Dia naik jual dulu. Lihat closingnya seperti apa? Closingnya ARB. Jangan di buyback. Kalau closingnya nggak ARB ataupun hijau tipis, buyback gitu. Beli lagi. Jadi ambil saat turun. Kalau naik jual dulu. Lihat closingnya. Sama untuk besok untuk kalian menurut saya. Kalau dia memang turun ARB ya beli ya. Beli. Kalau memang dia diangkat lagi, jual dulu. Jual dulu terus lihat closingnya gimana. Kalau dia closingnya hijau tipis ya buyback. Kalau dia closingnya ARB, jangan masuk dulu. Tunggu hari berikutnya. Itu ya untuk LEN. Kita lanjut. Ada AGRS. Ya untuk AGRS. Hari ini turun 4,05 persen ke harga 118. Volume penurunannya lumayan besar. Masih mencoba break 120 ataupun bertahan ya. Lebih ke bertahan 120 namun belum bisa. Kalau kita lihat kemarin sudah closing di atas 120. Hari ini retest tapi masih gagal untuk AGRS. Untuk potensi gimana? Untuk potensi menurut saya dia akan balik lagi ya. Ke atas 120 hingga 124. Itu resisten terdekat. Dan area supportnya ada di area 116 teman-teman. 116 sampai 114. Itu untuk AGRS. Trend kecilnya kalau kita lihat sidewist. Sedangkan kalau kita lihat trend besarnya dari AGRS masih di area downtrend. Kita lanjut lagi setelah AGRS. Setelah AGRS ada ITMG. Untuk ITMG hari ini naik 1,50 persen ke harga 33.800. Volume kenaikannya masih besar. Trendnya juga masih uptrend. Kalau kita lihat trend besarnya dari ITMG resistennya dimana? Yang terdekat ada di 35.000 sampai 36.000 ya. Sedangkan area supportnya ada di 32.000 untuk ITMG. Menurut saya selama dia bertahan di atas 32.000. Masih berpotensi ke area 35 hingga 36.000. Trendnya juga masih uptrend. Untuk ITMG dari teknikal ataupun volumenya kita lihat juga masih oke ya. Untuk ITMG ini. Kita lihat di weekly juga ya oke. Masih ada potensi di 36.000 selama dia nggak jebol lagi ya. Di 32.000-nya. Kemudian ada trend. Trend tadi sempat naik. Lumayan ya teman-teman ya. Cuma closingnya dia balik lagi ke 82. Volume besar tadi sempat ke 88 teman-teman ya. 88 tapi turun lagi. Untuk friend gimana? Untuk friend kalau memang dia break 83 ya. Break 83 ya berpotensi lagi ke 86 sampai 90. Jadi yang pertama 86. Yang kedua di 90. Jika dia mampu break lagi di 83. Sedangkan untuk area support terdekat itu di 80 sampai 79. Trendnya saya twist. Kalau kita lihat trend kecilnya untuk friend. Jadi kalau dia break 83 ya berpotensi lagi ya. Ke 86. Yang pertama tadi ya. Yang kedua 90. Supportnya 80 dan 79. Kemudian ada BABP. BABP hari ini turun 2,38 persen ke harga 123. Kolom penurunannya sedang-sedang saja. Dia retest lagi area resisten yang kemarin di break ya. Di tanggal 11 Juli di break. Tapi kemarin koreksi dan hari ini masih koreksi lagi untuk BABP-nya. Potensi gimana? Masih akan menguji support menurut saya ya. Di area 120 ini teman-teman. Kalau dia jebol 120. Tungguin lagi ya saat dia breakout lagi. Ataupun masuk 120-nya baru mulai buy di situ. Untuk BABP resisten terdekatnya di 128. Lanjut ada ADMR. Untuk ADMR hari ini turun 3,90 persen ke harga 1600. Volume penurunannya lumayan besar. Trendnya jangka pendek downtrend. Dan saat ini ada di area support ya. 1600 hingga 1700 merupakan area support terdekat dari ADMR. Jangka pendek downtrend ya teman-teman. Cuma kalau teman-teman lihat dari IPO-nya ya. Ini masih keren lah ya. Untuk ADMR seperti itu. Gimana untuk ADMR menurut saya ya. Kalau memang dia bertahan di 1600 ya. Bisa untuk buy dengan target di 1700. Namun kalau dia jebol 1600-nya ya. WNS dulu ya teman-teman ya. Dia jebol misalkan ke 1550 ya. Tunggu saat dia masuk lagi ke 1600. Baru mulai buy lagi targetnya 1700. Itu untuk ADMR. Kemudian ada KPIG. Untuk KPIG hari ini turun 2,22 persen ke harga 88. Setelah naik tinggi di tanggal 11 Juli. Kemarin koreksi ya ARB. Hari ini terkoreksi lagi. Volume penurunannya sedang-sedang saja. Area supportnya jauh ya di 8184. Namun kalau dia ke 85 ya teman-teman ya. Ke 86-85 teman-teman menurut saya sih bisa mulai cicil ya. Dia sudah mendekati area support di situ. Supportnya di Mei ya. Kalau kita lihat di Mei dia tertahan di area 84 hingga 81. 8-4, 83 sih yang sering tersentuh di situ. Jadi kalau dia turun ke 85 menurut saya sih bisa mulai buy ya. Mulai buy kumpulin untuk KPIG. Misalkan teman-teman dapat harga 85. Ya targetin aja di 88 untuk area TP-nya sampai 90. Selanjutnya ada ENRG. Untuk ENRG hari ini turun 3,39 persen ke harga 228. Volume penurunannya sedang-sedang saja. Area resisten terdekat ada di 238. Sedangkan area supportnya ada di 220 hingga 216. Trend kecilnya kalau kita lihat downtrend. Kalau kita lihat dari Juni ya. Pertengahan Juni ataupun awal Juni ini. Lebih ke downtrend. Sedangkan kalau kita lihat trend besarnya ini masih oke. Selama dia bertahan ya di area 216. Ataupun area hijau ini untuk ENRG. Oke itu aja teman-teman. Beberapa saham yang kita analisa hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dianalisa kembali. Dan sesuaikan juga dengan trading teman-teman masing-masing. Sampai jumpa di live trading besok pagi. Ataupun di next video ya. Oke. Sehat selalu untuk kita semua dan keluarga. Amin. Selamat menikmati.